assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di gendron jasport pusatnya toko senapan angin terlengkap di Indonesia oke ya sahabat semuanya untuk sahabat begini semuanya di sini saya akan mengetes akuasi predator 38 monolat seperti apa atas akuasnya langsung kita ke gudang untuk mengetes tes akuasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlengkap sekali ini saya akan tes akuasnya selapan angin pedaget 38 tumbuk pedaget 38 tumbuk disitu ada segalanya dan informasi peluru pakenya Hercules oke langsung saja kita tembak sasalan satu ada kambing oke itu kena ya Pak Bos maaf sekali dan di sasalan kedua ada babi oke itu juga kena tajum sedikit lagi biar kelihatan dan di sasalan ketiga itu ada apa namanya itu bebek atau wangsa itu ya oke itu juga kena dan di sasalan keempat ada ayam oke oke mantap sekali Pak Bos itu ada malam ya ada babi ada ayam ada bebek dan yang terakhir ini ada koin dari sasaran besar sampai kecil ada koin 500 oke mantap sekali Pak Bos dan saya tunjukkan senapanya nah saya tunjukkan senapanya nah ini untuk senapanya mantap sekali Pak Bos mantap sekali ini langsung saja kita review senapanya oke sahabat bedila semuanya itulah tes akurasinya yang sangat mantap sekali itu tes akurasinya dari predator 38 tumpuk untuk yang belum tahu tentang spesifikasi dari senapan angin ini ini langsung saja tak kasih tahu dan tak review kan predator 38 tumpuk ini dan sebelum kita review jangan lupa di subscribe untuk channel Geden Jaya Spot dan jangan lupa di like komen share kepada teman-teman yang teman-temannya atau keluarganya yang lagi mencari senapan mau apa mengganti hobi awalnya hobi sepak bola atau apa namanya poli gitu dan lain-lain dan mau diganti dengan hobi berburu juga silahkan di share siapa tahu anda semua cocok dengan senapan angin yang saya tawarkan ini dan bukan hanya ini saja di Geden Jaya Spot itu toko senapan angin eh perusatnya toko senapan angin terlengkap terlengkap di Indonesia nah ini penampakan unitnya mantap sekali nih oke kita mulai dari belakang untuk sandaran dan baunya ini terbuat dari karat mentahan sehingga nyaman untuk berburu contohnya gini untuk daun di bagian ini kalau pakainya sandaran karat kan nyaman bisa berburu sehari-hari dan popornya ini menggunakan popor setiap original atau popor segitiga bisa dimajuk mundurkan ini mundur sedikit ini maju tadi mundur ya ini maju untuk kawan-kawan semua yang lagi berburu apa namanya tupai atau burung itu saya sarankan pakenya setelan power yang kecil caranya cukup mudah sekali tinggal setelan power ini diputar ke kiri nanti powernya akan agak kendor terus anginnya juga agak iya jawa dan untuk sebaliknya yang punya hobi berburu besar kayak babi atau biawak yang intinya itu berkaki empat itu bisa juga caranya cukup mudah setelan powernya ini tinggal diputar ke kanan sampai mentok memang anginnya agak sedikit boros tetapi powernya ini akan semakin kencang jadi bisa berburu hewan-hewan besar yang Anda inginkan bisa bisa berburu babi bisa berburu biawak itu bisa dan untuk pegangnya pegangnya atau endgrip original tentunya lembut sekali dan disini ada variasi agar jari kita itu nyaman saat memegang oke kita lanjut ke turgennya untuk turgennya ini pakenya turgen match tarikan setelah buat ada kencil kokangnya juga wow kencil kokangnya ini bisa bisa diletakkan di kiri dan di kanan dan untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini kupler pengisian anginnya sudah menggunakan mini kupler dan untuk pengisian peluhunya itu bisa pakai single shoot dan juga magazine tenang saja untuk pembelian unit senapan angin predator 38 tumpuk ini Anda mendapatkan bonus magazine isi 12 atau 12 peluh dan untuk dudukan tele ini menggunakan dudukan tele od13 cocok di semua jenis teleskop untuk tabung ini tabungnya menggunakan tabung dual od38 od diameter tabung od itu od diameter tabung 12 untuk larasnya ini menggunakan laras baja seamless larasnya panjangnya 60 cm alur 12 od 14 dan selombongnya ini menggunakan od 19 agak kecil jadi od od 19 dan untuk cincin larasnya ini terdapat dua baut di atas sini satu dan di bawah sini satu untuk manometernya yang tadi penasaran belum saya jelaskan untuk manometernya ada di depan sini peredatan malabar od 38 dan di sini juga ada pelindung tabungnya menggunakan bahan plastik keras ini tebal sekali yang apabila anda tidak terjadi kesalahan atau tidak disengaja jatuh senapanya itu tabungnya akan awet kawan tidak kenapa-napa karena ada pelindung tabungnya yang terbuat dari plastik ini tebal sekali apabila anda tidak percaya belilah senapan ini coba diukur dan yang saya bilang itu benar-benar nyata tidak kenapa-napa kalau jatuh tapi jangan apa dijatuhkan terus-menerus namanya juga barang kalau jatuh itu semakin lama semakin losak ini untuk dudukan tripod atau bipod itu bisa diletakkan di sini ya di pelindung tabung ini contohnya seperti ini ada tetakannya ini itu diletakkannya di pelindung tabung ini dan untuk harganya senapan angin ini pomo istimewa pomo istimewa itu harganya cuma 3 juta 200 saja pomo istimewa istimewa itu promonya 3 juta 200 saja sudah mendapatkan senapan angin penuh tas padam talisandang gantungan peluh peluh tas STKS dan juga satu lagi yaitu sil cadangan dan untuk Anda yang mau beli senapan angin ini lagi aja bulu dan untuk saat pembayarannya bisa COD kirim foto KTP sesuai dengan alamat rumah Anda apabila tidak bisa mengirim foto KTP maka digunakan 100 ribu untuk dana jadi dan untuk saat tanggungannya itu bisa nombor kini yang ada di atas ini nah itulah sedikit review dari saya dari saya wassalamualaikum salam salam jatuh salam salam Dormalia Indonesia dan di 1 2 6 6 7 9 9 9 10 Terima kasih.